Terima kasih Ibu Restu, apa kabar ibu-ibu semuanya para khadijah milenial Alhamdulillah sore hari ini kita diizinkan oleh Allah mengakindakan kajian bulanan Dan karena kondisi yang ada kita masih perlu bersabar untuk belum bisa melakukan kajiannya offline tata buka langsung Tapi ini tidak menjadi kendala, kita tetap diizinkan oleh Allah untuk ngajinya online Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua Dan kita akan membahas temanya nih yang dari teman-teman tim Saliha Mengokohkan akidah sebagai fondasi aktivitas Ibu-ibu para khadijah milenial Saat ini kita masih merasakan bersama Allah hadirkan makhluk kecil COVID-19 Yang banyak sekali pertanyaan di benak kita Adanya COVID, ini ada perang dagang antara negara-negara adidaya di dunia Ada perang ideologi Tetapi dampaknya kita rasakan bersama Jadi saat ini semua kalangan merasakan dampaknya Penyakit masih terus ada Kita masih dalam kondisi pandemi Meskipun Alhamdulillah Kabupaten Tangerang Sudah mulai masuk ke zona hijau ya Kita terus berdoa kepada Allah Tapi dampaknya kita semua masih merasakan bersama Terutama juga dampak secara ekonomi maupun sosial Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan Kalau kita berfikirnya dari sisi negatif Tetapi ada satu kabar istimewa dari Allah SWT Ada di slide berikut ini Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Allah SWT berfirman yang artinya Boleh jadi kamu membenci sesuatu Padahal ia amat baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui Sedang kamu tidaklah mengetahui Maknanya apa Ya sebagai seorang muslim Kondisi saat ini Kita ada dalam kondisi pandemi Banyak sekali permasalahan yang kita rasakan Terutama juga dampak secara ekonomi Ya bisa jadi Para sahabat milenial Bisnisnya Omsetnya merosot drastis Betul Dirasakan bersama-sama Ya tapi Berdasarkan tadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Ya kita tidak bisa menolak fakta yang sekarang sedang terjadi Tapi ini Bisa jadi kita membenci Tapi Apa yang kita benci Bisa jadi ini baik untuk kita Dan sesuatu yang kita sukai Bisa jadi Itu justru buruk bagi kita Sesungguhnya ya hanya Allah yang maha mengetahui Sedangkan kita Kita hanya mengetahui yang nampak oleh mata kita Sementara Mata kita Kemampuannya adalah Sangat-sangat terbatas Kondisi saat ini kita bisa merasakan Ibaratnya kita berdiri Kita berdirinya mungkin hanya dengan Setengah kaki Bagaimana agar kita tidak goyang dalam kondisi yang menurut kita ini adalah kondisi yang buruk Maka Ya Sesuai dengan bahasan kita Akidah kita Ini yang akan menjadi Penguatnya Karena ibarat sebuah bangunan Kita membangun rumah Kita mau buat Bangunannya seindah mungkin Atapnya senyentrik mungkin Tapi kalau kita lupa Menguatkan kondasinya Maka bangunan yang indah Yang nyentrik Yang penuh estetika Dia akan mudah roboh Terterpa angin yang hanya sepoi-sepoi Ya inilah Akidah juga seperti itu Akidah adalah fondasi bagi kita Maka Ya mari kita Kuatkan Kuatkan Kokohkan Agar aktivitas kita Tidak gampang Roboh Kita tidak gampang Terombang ambing Dengan satu keyakinan Bahwa ini Allah Maha mengetahui Sedangkan pengetahuan kita Sebagai seorang hamba adalah Terbatas Baik-baik Sahabat Di jam milenial Tadi kita sudah Mengumpamakan Akidah Sebagai fondasi Ya Nah sejatinya Bagi kita manusia Secara fitrah Akan muncul Pertanyaan-pertanyaan Mendasar Terkait dengan Kehidupan kita Ini tidak peduli Agamanya apa Tapi ini adalah Pertanyaan yang fitrah Muncul Yang Kalau di dalam kitab Nizomul Islam Disebutnya sebagai Uqdatul Qubro Tiga pertanyaan Mendasar Bagi manusia Yang pertama Seringkali ya Secara Sadar maupun tidak Itu kita Bertanya Dari mana sih Kita berasal Tidak hanya kita Dari mana kita Dan alam semesta ini Berasal Kemudian Untuk apa Kita ada Di dunia ini Dan pertanyaan Terakhir adalah Akan kemana kita Setelah kehidupan Dunia Penting sekali Untuk Memastikan Kita punya Jawaban yang Sohih Jawaban yang Benar Atas Uqdatul Qubro Atau Tiga pertanyaan Mendasar tadi Kenapa Karena Jawaban kita Atas Tiga pertanyaan Itulah Yang akan Mempengaruhi Aktifitas kita Yang akan Mempengaruhi Sikap kita Di dalam Menjalani Peruda kehidupan ini Ini Sangat erat Kaitannya dengan Akidah Bisa dibayangkan Kalau Kita Mengakuinya Ya kita berasa Ya tiba-tiba aja ada Ya gitu Kemudian Ada di dunia Ya sekedar Menikmati saja dunia Maka Bisa Dibayangkan ya Bagaimana Kita melakoni Kehidupan ini Kita Beraktifitas Hanya akan Menuruti Insting kita Ketika sesuatu Kita mau Ya kita akan Lakukan Kita Enggak mau Kita enggak akan Lakukan Hanya berdasarkan Like and Dislike Suka dan Tidak suka Kalau kita suka Ya sudah Jalan Kalau kita tidak suka Ya sudah Kita tidak akan Jalani Padahal Di awal tadi Quran surat Al-Baqarah Ayat 216 Allah sudah Menyampaikan Boleh jadi Kamu membenci Sesuatu Padahal Apa yang kamu benci Sesungguhnya baik Bagimu Dan boleh jadi Kamu menyukai Sesuatu Padahal Apa yang kamu Sukai Buruk Bagimu Ya Tadi Kalau jawabannya adalah Ya kita ada aja Tiba-tiba gitu Kemudian ada hanya sekedar Untuk menikmati dunia Itu Dampaknya Sementara Islam Memiliki Jawaban yang Sohih Jawaban yang Lurus Atas Ukdatul Kubra Atas Tiga pertanyaan Mendasar Yang ada pada manusia Di atas Dari mana kita berasal Sudah Jelas ya Kita sebagai seorang muslim Mengakui Kita adalah Hamba Allah Kita dan alam semesta ini Adalah Ciptaan Allah Nah bicara Tentang kita adalah Ciptaan Allah Maka Ya semestinya Keyakinan ini Kita pastikan Kita Dapatkan Melalui Proses Berfikir Bukan Sekedar Ya turunan Memang Dulu waktu kecil Nanya sama orang tua kita Ya kita Allah penciptanya Kemudian Anak-anak kita Karena pelajaran di sekolah Ya dikenalkan Allah adalah penciptanya Tidak cukup hanya itu Karena kalau hanya Jawabannya adalah Warisan Maka ibarat Pondasi tadi Pondasinya Tidak kokoh Nanti gampang Terombang ambing Gampang doyong Kemudian bagaimana Ya Kita kuatkan Kita pastikan Kita Meyakini Kita adalah Ciptaan Allah Allah itu Ada Dan Allah Adalah Satu-satunya Tuhan Yang layak Disembah Dengan Mengindra Ciptaan-ciptaannya Meskipun Ya secara Kasat mata Memang kita Tidak bisa Melihat langsung Allah Justru Ketika kita Tidak bisa Langsung Melihat Allah Tetapi kita Bisa menyaksikan Ada alam semesta Banyak sekali Dalam Al-Quran Disampaikan Bahwa Dalam Penciptaan Langit Dan bumi Ada Tanda-tanda Bagi Orang-orang Yang berakal Adanya kita Adanya alam semesta Ini menjadi Penguat kita Kita makin yakin Bahwa Allah itu Ada Kita Tidak mampu Melihat Allah Ini karena Keterbatasan Kita Sebagai Manusia Kemudian Pertanyaan yang kedua Untuk apa kita Ada di dunia Islam Memberikan panduan Kepada kita Allah Sendiri Berfirman Di dalam Quran Surat Azariyat Ayat 56 Saya Yakini Ibu-ibu Para Khadijah Melenial Sudah Akrab Dengan Surat ini Ya Bismillahirrahmanirrahim Wama Holaktul Jinnah Wal Insa Illa Liya Budun Bahwa Allah Berfirman Tidaklah Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Illa Liya Budun Kecuali Hanya Untuk Beribadah Kepada Kepada Allah Kepadaku Kata Allah Jadi Islam memberikan Tuntunan Kepada kita Untuk apa kita Ada Sejatinya Kita Ada Fitrahnya Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Dan Jangan Maknai Ibadah ini Dengan Makna Yang Sempit Kita Pernah Bahas Di Kajian Saliha Offline Bahwa Masya Allah Kita Perlu Bersyukur Di Dalam Islam Semua Aktifitas Itu Bisa Bernilai Ibadah Ketika Memenuhi Dua Sarat Yang Pertama Niatnya Lurus Semata-mata Lillah Semata-mata Karena Allah Dan Yang Kedua Caranya Sesuai Dengan Yang Allah Mau Sesuai Dengan Aturan Allah Jadi Inilah Untuk Apa Kita Ada Di Dunia Ibadah Itu Maknanya Luas Tidak Hanya Ibadah Mahdoh Atau Ibadah Ritual Ibadah Mahdoh Ibadah Ritual Sudah Pasti Ya Sholat Shaum Dan Yang Seminsanya Yang Urusannya Transcendental Langsung Kepada Allah Tapi Aktivitas Kita Yang Sesama Manusia Pun Itu Bisa Berkira Ibadah Di Mata Allah Dengan Catatan Memenuhi Dua Sarat Tadi Niatnya Dan Caranya Nah Pertanyaan Yang Ketiga Akan Kemana Setelah Kehidupan Dunia Masya Allah Ternyata Islam Punya Kepanduan Dunia Ini Fana Dunia Ini Ibaratnya Kita Sedang Dalam Perjalanan Panjang Maka Dunia Ini Hanya Tempat Istirahat Sejenak Lantas Mau kemana Kita Setelah Kehidupan Dunia Kita Akan Kembali Kepada Allah Sebagai Sang Pencipta Kita Kita Akan Sampai Kepada Kehidupan Yang Abadi Yaitu Kehidupan Akhirat Dan Semua Perbuatan Kita Selama Di Dunia Sebagai Seorang Pebisnis Sebagai Seorang Istri Ada Yang Punya Profesi Sebagai Guru Sebagai Seorang Ibu Itu Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Oleh Allah Telak Di Akhirat Apa Yang Kita Tanam Selama Di Dunia Ini Akan Menentukan Apakah Kehidupan Kita Yang Abadi Di Akhirat Nanti Bahagia Atau Sengsara Tentu Harapan Kita Sebagaimana Doa Doa Harian Kita Doa Sabu Jagat Ibu 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 Robana Atina Fit Dunia Hasanah Wafil Ahirati Hasanah Ini Dambaan Semua Dari Kitab Tentunya Kebahagiaan Di Dunia Dan Kebahagiaan Di Akhirat Mengokohkan Akidah Maknanya Kita Kokohkan Kita Tancapkan Dalam Hati Kita Bahwa Kita Adalah Hamba Ciptaan Allah Kita Ada Di Dunia Semata Mata Untuk Beribadah Kepada Allah Dan Kita Akan Kembali Lagi Ke Allah Semua Perbuatan Kita Selama Di Dunia Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Oleh Allah Maka Kalau Ini Kuat Menghadapi Kondisi Dunia Bagaimanapun Termasuk Kondisi Saat Ini Pandemi Aduh Omsetnya Merosot Tajam Nih Aduh Sekarang Orang Sudah Mulai Menghemat Cash Money Beli Sesuatu Itu Mesti Berfikir Ulang Benar-benar Diputuhkan Atau Tidak Dan Ini Tidak Hanya Dialami Oleh Masyarakat Kelas Bawah Tapi Semua Kelas Kalau Keyakinan Kita Kuat Kepada Allah Maka Menghadapi Kondisi Yang Ada pun Kita Tidak Akan Panik Tidak Akan Stres Kita Tetap Yakin Bahwa Kejadian Hari ini Di Mata Allah Ini Adalah Yang Terbaik Bagi Kita Bisa Jadi Memang Allah Sedang Menguji Skala Keimanan Kita Allah Sedang Menguji Apakah Kita Benar-benar Yakin Allah Yang Maha Kaya Allah Yang Maha Memberi Reski Atau Kita Gusar Karena Seharian Dagenan Kita Belum Laku Satupun Jadi Ini Ada Ujian Pastikan Yuk Kita Bisa Lulus Bersama Sama Dari Ujian Ini Kita Adalah Manusia Makhluk Yang Serba Terbatas Nah Dari Sisi Keimanan Pun Lumrah Iman Itu Naik Turun Karena Ya Kita Manusia Bukan Malaikat Malaikat Imannya Ya Lurus Lurus Kajah Tapi Ini Bukan Kemudian Menjadi Alibi Kita Imannya Lagi Turun Iman Lagi Males Berbuat Baik Tidak Artinya Naik Turunnya Iman Pada Diri Manusia Itu Adalah Manusiawi Itu Adalah Fitrah Tetapi Kita Berupaya Naik Turunnya Iman Ini Menuju Ke Atas Kadang 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 Turun Tapi Levelnya Naik Terus Itu Yang Perlu Kita Lakukan Saat Kondisi Iman Kita Turun Apa Yang Perlu Kita Lakukan Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 133 Allah Berfirman Dan Bersegeralah Kamu Kepada Ampunan Dari Tuhan Dan Kepada Syurga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Yang Disediakan Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Jadi Saat Iman Kita Turun Ya Segera Ingat Kepada Allah Saat Kita Lalai Melakukan Satu Kesalahan Bersegeralah Kepada Ampunan Allah Karena Sebaik Baik 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 Manusia Bukan Orang Yang Tanpa Salah Bukan Orang Yang Tanpa Dosa Karena Mustahil Ada Manusia Yang Tanpa Salah Dan Ada Manusia Yang Tanpa Dosa Tetapi Manusia Yang Baik Yang Dicintai Oleh Allah Adalah Ketika Ia Melakukan Kesalahan Ia Segera Sadar Akan Kesalahannya Dan Ini Ia Bersegera Kepada Ampunan Allah Jadi Kalau Kita Merasa Sedang Bahkan Setiap Saat Agar Akidah Kita Tetap Kokoh Teruslah Di setiap Saat Kita Merayu Allah Ketika Melakukan Sesuatu Ya Bukan Sekedar Karena Wajib Karena Sekedar Tunai Kewajiban Tapi Memang Kita Niatkan Dalam rangka Meraih Ampunan Allah Dalam rangka Agar Allah Ridho Sebagai Bukti Keyakinan Kita Kepada Allah Bagaimana Cara Merayu Allah Ini Agar Akidah Kita Senantiasa Kokoh Ini Yang Pertama Allah Sangat Suka Jika Didatangi Oleh Hambanya Dengan Amalan Amalan Fardu Jadi Allah Suka Kalau Kita Melakukan Amalan Amalan Fardu Amalan Amalan Wajib Baik Ini Fardu Ain Maupun Fardu Kifayah Fardu Ain Artinya Kewajiban Tersebut Terbebankan Kepada Tiap Individu Kita Yang Sudah Balik Kalau Kita Tidak Melaksanakannya Kita Akan Berdosa Kalau Kita Melaksanakannya Kita Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Fardu Kifayah Kewajibannya Ini Pada Jamaah Kaum Muslimin Kalau Sudah Ada Sebagian Kaum Muslimin Yang Melakukan Maka Gugurlah Kewajiban Kaum Muslimin Yang Lainnya Jadi Allah Senang Sekali Kita Menyipukan Diri Untuk Bisa Melakukan Amalan Amalan Yang Sifatnya Fardu Atau Wajib Apa Saja Itu Banyak Banyak Mulai Dari Sholat Lima Waktu Zakat Saum Ramadan Da'wah Menyampaikan Menyampaikan Bahwa Yang Hak Yang Benar Itu Adalah Benar Yang Batil Itu Adalah Batil Ini bagian Dari Da'wah Hukumnya Wajib Ada Da'wah Individu Itu Fardu Ain Dan Da'wah Bukan Sekedar Hanya Mengisi Kacian Kemudian Tablik Itu Tidak Tapi Makna Da'wah Adalah Menyeru Mengajak Kepada Allah Mengajak Kepada Kebaikan Dan Tanha Anil Mungkar Menjegah Dari Kemungkaran Secara Individu Itu Adalah Wajib Ada Juga Nanti Da'wah Jamaah Kemudian Jihad Mempertahankan Diri Mempertahankan Mempertahankan Harta Kita Itu Hukumnya Fardu Jadi Kau muslimin Kita Tidak Boleh Ada Begini Istilah Kalau Kamu Ditampar Pipi Kanan Berikan Pipi Kirimu No No Bagi Kita Seorang Muslim Mempertahankan Diri Mempertahankan Harga Diri Dengan Niat Bahwa Kita Adalah Seorang Muslim Demi Marwah Kau Muslimin Dan Islam Itu Adalah Wajib Jadi Mestinya Ya Seorang Muslim Akan Punya Daya Juang Yang Tangguh Apalagi Yang Wajib Tolabul Ilmi Menutut Ilmu Apa Yang Kita Lakukan Surah Hari Ini Kita Niatkan Ini Adalah Bagian Dari Kita Menunaikan Amalan Fardu Yang Allah Akan Makin Ridho Kepada Kita Dia Apalagi Amalan Fardu Yang Lain Ya Banyak Sekali Hukum Hukum Syara Yang Sifatnya Fardu Mengkonsumsi Hanya Makanan Yang Halal Saja Itu Fardu Juga Kemudian Bagaimana Berpakaian Menutup Aurot Itu Adalah Fardu Bagi Setiap Muslim Yang Sudah Balik Nanti Ada Batasannya Bagaimana Menutup Aurot Laki Laki Bagaimana Perempuan Di depan Siapa Itu Rinci Sekali Hukum Islam Nih Ya Sekali Laki Cara Pertama Untuk Mengokohkan Akidah Kita Adalah Yuk Kita Lakukan Amalan Amalan Fardu Dengan Niat Tadi Agar Allah Makin Rizu Kepada Kita Bukan Sekedar Tunai Kewajiban Apakah Cukup Hanya Dengan Memperbanyak Amalan Yang Fardu Dan Amalan Amalan Sunnah Saja Ada Kisah Yang Menarik Yaitu Kisah Tentang Ashab Al-Kahfi Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disampaikan Oleh Sahabat Abdullah Bin Umar Dengan Riwayat Muttafakun Alayhi Yakni Kisah Tentang Ashab Al-Kahfi Al-Kisah Di Masa Lalu Jauh Sebelum Islam Lahir Ada Tiga Pemuda Soleh Dari Golongan Bani Israel Suatu hari Ketiga Pemuda Ini Melakukan Perjalanan Di Tengah Perjalanan Ketiganya Didera Hujan Yang Sangat Deras Mereka Berlindung Di Sebuah Gua Namun Tiba Tiba Batu Besar Jatuh Dan Menutup Pintu Gua Maka Batu Gua Tersebut Menjadikan Ketiga Pemuda Tadi Terperangkap Di Dalam Gua Karena Besar Dan Berat Maka Mereka Tidak Mampu Keluar Dari Gua Kecuali Hanya Dengan Pertolongan Allah Kemudian Apa Yang Terjadi Berkatalah Salah Seorang Dari Mereka Pikirkanlah Amalan Soleh Yang Pernah Kalian Lakukan Karena Allah Kemudian Berdoalah Kepada Allah Dengan Amalan Tersebut Mudah-mudahan Allah Menyingkirkan Batu Itu Dari Kita Maka Ketiga Pemuda Tersebut Akhirnya Bersepakat Mengingat Kembali Amalan Kebajikan Apa Yang Pernah Mereka Lakukan Dengan Niat Hanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Yang Lain Pemuda Soleh Yang Pertama Bertawasul Dengan Amalan Baiknya Kepada Orang Tua Ia Menyampaikan Bahwa Ia Tidak Suka Memberi Minum Anak-anaknya Sebelum Kedua Orang Tuanya Minum Terlebih Dahulu Jadi Pemuda Surah yang Pertama Menyampaikan Ia Berbakti Sekali Kepada Kepada Orang Orang Tuanya Ia Lakukan Itu Karena Allah Maka Ya Allah Kalau Engkau Ridho Kepada Amalanku Ini Berikanlah Kemudahan Akhirnya Batu Tersebut Terbuka Tetapi Sedikit Yang Kemudian Belum Bisa Ketika Pemuda Ini Keluar Dari Dalam Gua Dan Terbukanya Bergesernya Batu Tersebut Ini Menunjukkan Bahwa Allah Ridho Kepada Biru Luwalidainya Pemuda Soleh Yang Pertama Kemudian Pemuda Yang Kedua Memanjatkan Kedua Tangannya Seraya Berkata Sesungguhnya Aku Memiliki Sepupu Wanita Yang Sangat Cantik Dan Aku Mencintainya Suatu Hari Aku Berniat Merenggut Keperawanannya Namun Setelah Aku Berada Di Hadapannya Ia Berkata Wahai Hamba Allah Bertakwalah Kepada Allah Dan Janganlah Engkau Renggut Keperawananku Kecuali Dengan Mendengar Itu Aku Segera Pergi Maka Ya Allah Kalau Aku Melakukannya Karena Takut Hanya Kepada Engkau Karena Keyakinanku Kepada Engkau Maka Tolonglah Kami Apa yang Terjadi Batu Yang Menutup Gua Itu Kembali Bergeser Tibalah Giliran Pemuda Terakhir Ia Bertawasul Dengan Perbuatannya Yang Mendahulukan Hak Orang Lain Pemuda Yang Ketiga Ini Sangat Berhati Hati Mengambil Harta Orang Lain Tanpa Hak Maka Allah Pun Menolong Mereka Dengan Membukakan Seluruh Bagian Batu Penutup Pintu Kua Dan Ketiganya Akhirnya Selamat Sama-sama Melaksanakan Solat Maka Ya Buat Membeda Apa yang Membuat Solat Kita Berbeda Dengan Solat Orang Lain Sama-sama Sedekah Buat Membeda Apa yang Membuat Sedekah Kita Istimewa Dihadapan Allah Sama-sama Da'wah Maka Buatlah Apa yang Membuat Da'wah Kita Istimewa Dihadapan Allah Sama-sama Melakukan Puasa Ramadhan Atau hari ini Puasa Sunnah Buat Pembeda Apa yang Membuat Puasa Kita Makin Melayakkan Kita Disayang oleh Allah Kaitannya Dengan Aktivitas Kita Di grup Ini Karena Ini grup Para Pengusaha Muslimah Sama-sama Menjadi Pelaku Bisnis Lantas Apa Yang Menjadi Istimewa Dari Diri Kita Yang Menjadikan Allah Makin Rizu Allah Makin Sayang Dengan Aktivitas Bisnis Yang Kita Lakukan Ini Siapa Yang Bisa Menjawab Biar Kita Sendiri Kita Temukan Para Sahabat Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Memberikan Teladan Yang Masya Allah Luar Biasa Kita Belajar Dari Empat Sahabat Terdekat Rasulullah Ini Ada Abu Bakar Ashidi R. Umar bin Khotob R. Usman Al-Fan R. Ali Bin Abi Talib R. 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 Empat Empat Dijamin Oleh Allah Masuk Surga Dan Kita Menyaksikan Tidak Ada Yang Merakukan Dari Kaum Muslimin Empat Empat Gigi Sekali Dalam Berda'wah Empat Empat Husuk Sekali Dalam Solat Tetapi Masing Masing Memiliki Keistimewaan Diakui Diakui bahwa Abu Bakar Ashidiq R. Adalah Orang Yang Pertama Iman Kepada Allah Dan Rasulnya Ia adalah Orang Terbaik Setelah Rasulullah Itu sebabnya Abu Bakar Diberikan Gelar Ashidiq Orang Yang Selalu Benar Inilah Yang Menjadikan Sahabat Abu Bakar Lebih Spesial Dengan Shidiq Rasulnya Karena Ia menjadi Orang Yang Pertama Iman Kepada Allah Dan Rasulnya Menjadi Orang Yang Pertama Menyambut Ajakan Rasulullah Umar Bin Khattab Radiyallahu An Ia adalah Sahabat Yang Paling Tegas Di Dalam Menegakkan Agama Allah Ini Menjadi Menjadikan Umar Sosok Yang Istimewa Di Hadapan Allah Tentunya Bahkan Disampaikan Setan Pun Kalau Berhadapan Dengan Umar Bin Khattab Ia akan Memilih Jalan Belok Itu Karena Ketegasan Umar Bin Khattab Radiyallahu An Di Dalam Menegakkan Agama Allah Kemudian Sahabat Usman Bin Afan Radiyallahu An Ini Istimewa Karena Sedekahnya Yang Ekstrim Yang Gila-gilaan Nanti bisa Dicek Di dalam Si Rasul Berapa Nominal Sedekahnya Sahabat Usman Bin Afan Radiyallahu An Bahkan Rekening Jariah Sedekahnya Usman Bin Afan Masih Terus Ada Hingga Hari ini Masih Tercatat Ada Rekening Di Tanah Haram Atas Nama Usman Bin Afan Sedekah Sumurnya Masih Dinikmati Oleh Jutaan Kaum Muslimin Yang Datang Ke Tanah Haram Hingga Hari ini Masya Allah Inilah Keistimewaan Sahabat Usman Bin Afan Radiyallahu An Kemudian Ali bin Abi Talib Radiyallahu An Beliau Istimewa Karena Keilmuannya Bahkan Rasul Menyampaikan Kalau Aku Adalah Sumbernya Ilmu Maka Ali Adalah Babu Ilm Adalah Pintunya Ilmu Maka Ali bin Abi Talib Radiyallahu An Menjadi Tempat Bertanya Para Sahabat Selain Selain Yang Sudah Terakhir Ini Dijawab Masing-masing Lantas Apa Amalan Andalan Kita Sebagai Istri Sebagai Ibu Sebagai Pelaku Bisnis Sebagai Anggota Masyarakat Dan Sebagai Peran-peran Yang Lainnya Niatkan Ini Sebagai Pengokoh Akidah Kita Bayangin Kalau kita Sudah Yakin Dengan Allah Kemudian Kita Berupaya Terus Merayu Allah Dengan Menyipukan Diri Banyak Menunaikan Amalan-amalan Fardu Menunaikannya Tidak Sekedar Asal Melakukan Tapi Berupaya Menyempurnakan Perbanyak Dengan Amalan Sunnah Dan Kita Sudah Mengikrarkan Diri Dengan Amalan Andalan Insyaallah Insyaallah Ini Akan Membantu Akidah Kita Tetap Kokoh Dan Ini Akan Menjadi Fondasi Aktivitas Kita Kita Akan Melakoni Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sosok Muslim Yang Penuh Optimis Yang Punya Daya Juang Yang Tangguh Kenapa Karena Kita Yakin Akan Keberadaan Allah Subhanahu Wata'ala Silahkan Masih ada Waktu 6 menit Lagi Kalau ada Yang Ingin Didiskusikan Saya Kembalikan Kepada Mbak Restu Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Abogadaan Terima kasih.